Beberapa bulan kemudian, hidup Yanto penuh dengan tekanan batin karena dia sering didatangi oleh arwah kedua orang tuanya Yanto, kamu harus tanggung jawab Kenapa ibu sama bapak yang harus dikorbankan Di sebuah pulau kecil hiduplah sebuah keluarga Keluarga tersebut beranggotakan tiga orang Ayahnya hanya bekerja sebagai pedagang asongan Sebut saja somat Kehidupan mereka termasuk keluarga miskin Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluarga tersebut masih kesusahan Kamu habis main kemana aja, Tok? Kau jam segini baru pulang? Ya biasa, Bu, main ke rumah teman Ada makanan kan, Bu? Yanto lapar Ya Allah, maafin ibu ya, Tok Ibu belum masak Soalnya bapak belum kasih uang Udah tiga hari Mendengar perkataan ibu Ibu, Yanto pun hanya bisa pasrah Dia menahan rasa sakit karena lapar Hal ini sering dia rasakan hampir setiap hari Ya Allah, semoga bapak pulang bawa uang Kasian, Yanto Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah Bapak sudah pulang Gimana, Pak, dagangan hari ini? Laku semua kan, Pak? Maafin bapak, Bu Dekangan hari ini masih sisa banyak Terus, kita besok mau makan apa, Pak? Kasian, Yanto, Pak Udah dua hari, dia enggak makan, Pak Ya sabar ya, Bu Keesokan harinya Di pagi hari Seandainya Gue anak orang kaya Enggak mungkin Gue hidupnya susah seperti ini Kamu kenapa, Tok? Kok mukanya Cemberut seperti itu? Biasanya Kamu kan ceria, Tok Yanto, enggak apa-apa, Bu Cuma sedih aja Kalau lagi ada masalah Bu, yuk cerita Jangan diam seperti itu, Tok Buat apa cerita? Cerita juga enggak ada gunanya, Bu Bu, kamu jangan kayak gitu, Tok Aku itu ibumu Bu Iya, Pak Doain bapak ya Semoga Dekangan bapak hari ini laku semua Biar nanti Bapak pulang Bisa beli lauk bauk buat makan kita, Bu Iya, Pak Tak doain Dekangan bapak laku semua Biar kita bisa makan hari ini, Pak Bapak berangkat ya, Tok Doain bapak, Tok Di situ, Anto hanya terdiam Dan menganggukkan kepala Setelah mendapatkan doa dari ibu dan anaknya Pak somat pun begitu semangat Dan dia berharap Dekangannya bisa laku semua hari ini Maafin ibu dan bapak ya, Tok Karena ibu dan bapak Belum bisa mencukupi semua kebutuhan kamu Iya, Bu Sudah apa-apa Yang toh pamit ya, Bu Yang toh mau main dulu Iya, Tok Pulangnya jangan sampai malam ya Iya, Bu Dengan perasaan sedih dan kecewa Anto berjalan tanpa arah tujuan Dalam hati, dia ingin sekali hidup layak Seperti teman yang lainnya Di sisi lain, ada dua orang anak Dia anak seorang pejabat Sebut saja, Shuneo dan Nobita Mereka berdua selalu memamerkan kekayaan orang tuanya Wih, mobil baru Shuneo Iya dong Emangnya lo mobilnya gak pernah ganti Ah, kalau gue mah gak perlu ganti Yang penting uang dikasih terus sama bokap Dalam perjalanan Anto tak sengaja melihat teman SMA-nya sedang pada nongkrong Dan dia ingin sekali menyapa teman-temannya Akan tetapi Dia sedikit ragu Karena dia merasa Jika Yanto adalah anak orang miskin Setelah beberapa menit mengumpulkan keberanian Akhirnya Yanto memutuskan untuk menghampiri teman-temannya Hei, lo Nobita sama Shuneo kan? Teman SMA gue dulu Lo siapa? Gue gak kenal Lo kenal deh Nobita? Gak tau gue Gue gak kenal Masa sih? Lo berdua kok lupa sama gue? Gue Yanto Teman SMA lo dulu Di kelas A Ah, gue gak kenal Siapa lagi Yanto? Udah sana Pergi, pergi, pergi Gue gak kenal sama lo Mendapatkan hinaan Cacian Bahkan pukulan Perasaan Yanto Campur aduk takaruan Dia merasa marah Sedih Kecewa Kepada orang tuanya Di sisi lain Ibu Yanto Begitu khawatir Karena Yanto sudah hampir larut malam Belum kunjung pulang Ibu Ibu Ada apa tok? Kok kamu teriak-teriak seperti itu? Ada apa? Kenapa sih bu? Yanto kok dilahirkan di keluarga miskin seperti ini? Mendengar perkataan Yanto Bu Inah pun Istighfar Kenapa kamu tok? Kok tega banget Ngomong kayak gitu sama ibu Yanto benci sama bapak sama ibu Kalau tau kayak gini Mending Yanto udah dilahirkan bu Nggak apa-apa Kamu benci sama bapak sama ibu Tapi tolong cerita dulu kenapa tok Kamu kenapa tok? Jangan pergi tok Jangan pergi tok Keesokan harinya Perasaan Yanto Masih campur aduk takaruan Dan di sisi lain Setelah dua hari tak pulang Akhirnya Maksomat pulang dengan rasa gembira Karena dia Berhasil menjual semua dagangannya Eh anak bapak Sudah nunggu di luar Ayo masuk Bapak sudah bawa makanan Bukannya disambut Pak somat Malah dibukuli oleh Yanto Yanto benci sama bapak Kenapa bapak jedera miskin? Yanto jadi susah hidupnya Maafin bapak tok Belum bisa membahagiain kamu Awas pak Nggak usah deketin antok Antok benci sama bapak Tok Jangan pergi tok Maafin bapak tok Tok Dengan perasaan marah dan kecewa Yanto menyusuri jalan Tanpa arah tujuan Akan tetapi Langkahnya terhenti Karena dia mendengar Ada cara cepat Untuk menjadi kaya Wah Kebetulan banget ini Ini yang lagi gua cari-cari Rejeki Rejeki Emang nggak kemana? Tanpa berpikir panjang Yanto langsung menuju Ke lokasi Dimana Lokasi yang sudah disampaikan Oleh dukun tersebut Ada manusia ini Mau menyukurkan Tuhan Harus laporan Sama Mbah Genduru Sudah tiga minggu Belum ada tumbal Dimana ini pekerjaan ocong Bos Bos Kita dapet mangsa bos Kerja bagus Lanjutkan pekerjaanmu Lebih banyak tumbal Lebih bagus Siap bos Laksanakan Ocom pamit dulu Sepertinya Aku nggak salah Ini bener lokasinya Yang dikatakan Mbah-Mbah tadi Nah Aku coba dululah Hei Setan demi penunggu pohon ini Keluarlah Aku butuh bantuan kalian Hei Manusia Ada apa Kau mencari saya Hei Setan Lu katanya bisa bikin orang kaya Buat gua kaya Bisa Itu gampang Tapi Ada syaratnya Emangnya Syaratnya pajak Gua pasti penuhin Saratnya Kamu harus mengorbankan Kedua orang tuamu Sebagai tumban Kalau syaratnya cuma seperti itu Aku langsung setuju Lagian Aku kan juga Kenci banget Sama kedua orang tuaku Aku kau dilahirkan Di keluarga miskin Kalau seperti itu Kau sudah terikat janji Denganku Tujuh hari ke depan Diremu Akan menjadi orang kaya Tapi ingat Tujuh hari kemudian Orang tuamu Akanku ambil Jadikan tumbal Hahaha Awas saja nanti Kalau sudah tujuh hari Kok gua gak kaya Gua tampol mulut lu Hahaha Tujuh hari kemudian Yanto Menjadi orang kaya Tanpa memikirkan Risiko apa yang akan menimpa Keluarganya Yang ada di dalam hatinya Yanto hanya ingin Menghapulkan semua mimpi-mimpinya Yang belum diadapatkan selama ini Beberapa hari sudah terlalu Yanto baru teringat Jika dia masih memiliki perjanjian dengan Jin Sehingga Yanto harus menjemput kedua orang tuanya Untuk dijadikan tumbal Yanto memang seorang anak yang tidak punya perasaan Dia tega mengorbankan kedua orang tuanya Demi kepuasan dirinya sendiri Pak Itu mobil siapa pak Mobil sebagus itu Kok datang kesini Apa itu teman bapak pak Nggak tahu bro Bapak nggak mungkin Punya teman orang kaya bu Orang bapak Orang miskin Lah Terus itu siapa pak Masya Allah Yanto Orang tua Yanto Begitu kaget Karena mereka Tak pernah menyangka Jika anak sematawayangnya Akan pulang ke rumah Kamu kemana aja tuh selama ini Kok nggak pernah kasih kabar Sama ibu Sama ibu Ibu kangen tok Udahlah Nggak usah nangis-nangisan kayak gitu bu Ayo Bapak ibu Ikut Yanto sekarang ke rumah Dalam hati Kedua orang tua Yanto Begitu bahagia Karena Bisa melihat anaknya sukses Dan tidak lupa Kepada kedua orang tuanya Ibu Ibu nggak nyangka pak Kalau Yanto Sekarang jadi orang sukses Iya bu Bapak juga nggak nyangka Padahal Bapak nggak pernah doain Yanto Kok bisa Yanto sekarang jadi orang sukses ya bu Tapi Bapaknya ikut seneng bu Lihat anak kita sukses Udah Nggak usah ngobrol terus Ayo masuk rumah Iya tok Tapi Baju-baju ibu masih di dalam mobil tok Udah biarin bu Nanti ada yang ambilin Emang enak Jadi orang kaya Pagi-pagi Udah nyantik Bisa ngelapin mobil Coba kalau seperti dulu Gue jadi orang miskin Makan aja susah Eh Yanto Udah jadi orang kaya sekarang Masih inget nggak sama gue Siapa lo Gue Suneo Temen SMA lo dulu Pergi-pergi sana Gue nggak kenal sama lo Nah Ciskuah Kena sama lo Pergi sana Seperti itulah Yanto Sekarang Dia mulai sombong Ketika Yanto Sedang santai Di depan rumah Tiba-tiba Bulu kuduknya Merinding Aku mau menaki Janjimu Kepada aku Mana tumbal yang kau janjikan Yanto Udah siap tuh Di dalam Ambil aja tumbalnya Bagus Yanto Semoga kau tak menyesal Di kemudian hari Yanto Keesokan harinya Kedua orang tua Yanto pun Akhirnya Menigal dunia Tak ada Rasa penyeselan Sedikitpun Di wajah Yanto Beberapa bulan Kemudian Hidup Yanto Penuh dengan Tekanan batin Karena dia Sering didatangi Oleh Arawah Kedua orang tuanya Yanto Kamu harus tanggung jawab Kenapa Ibu sama Bapak Yang harus dikorbankan To Dan Yanto pun Mulai frustasi Kebahagiaan Yang dia inginkan Seolah Sirna Yanto Kamu harus ikut Bapak sama Ibu Jadi Budak Kendur Setelah Menjadi Orang kaya Yanto Merasa Kesepian Dan dia Baru menyadari Kebahagiaan Sejati Adalah Bersama Keluarga